Kecewa yang mendalam Presiden FAM Malaysia dikagetkan oleh fansnya sendiri Dimana timnya Malaysia yang akan menyelenggarakan FIFA Macedai melawan Papua Nugini terancam sepi Karena banyaknya supporter Malaysia yang akan menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Argentina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Razli Studio Bagi anda yang berhadir di channel ini Cicipkan selamat datang Welcome to my YouTube channel Selamat bergabung di channel ini Bagi anda yang harus subscribe Dalam ini channel saya cipkan Terima kasih Salam persahabatan Salam perdamaian Salam sentara kepada yang hadir di channel Sebagai informasi Razli Studio Berasal daripada Sambang Malaysia Dan lebih kepada konten video reaction guys Pada hari ini saya tertekan satu video Yang berjudul Kecewa sekali fans Malaysia malah berbondong-bondong ke GBK Menonton timnas Indonesia versus Argentina Wow Fansnya Malaysia berbondong-bondong ke GBK guys Dan sebelum itu video ini saya dapat daripada channel Boss Liga Seperti biasa Jangan lupa berikan sokongan Dan dukungan kepada channel Boss Liga Dengan memberikan subscribe, like Dan juga komen-komen yang membena guys Tanpa basa-basi Ayo Kita sama-sama asing mengambil video ini Dengan kiraan 3 2 1 Go Kecewa yang mendalam Presiden FAM Malaysia dikagetkan oleh fansnya sendiri Dimana timnya Malaysia yang akan menyelenggarakan FIFA Macedai melawan Papua New Guinea terancam sepi Karena banyaknya supporter Malaysia yang akan menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Argentina Sebelum lanjut ke video Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys Agar anda tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia Presiden sepak bola Malaysia dalam kurung FAM Datuk Hamidin menegaskan bahwa timnas Malaysia sudah mempersiapkan lawan di FIFA Macedai mendatang Seperti diketahui tim Harimau Malaya sudah mempersiapkan lawan untuk FIFA Macedai Juni nanti Yakni melawan Kepulauan Salomon dan Papua New Guinea Hal tersebut menjadi sorotan karena timnas Indonesia lebih memilih lawan yang cukup berat Yakni skuad Garuda akan bertanding melawan Palestina 14 Juni 2023 Dan Argentina 19 Juni 2023 Kenapa tim yang berjuluk Harimau Malaya itu tidak datangkan negara-negara kuat seperti timnas Indonesia Apakah mereka takut kalah? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya guys Terkait masalah ini Datuk Hamidin menjelaskan bahwa mereka cukup kesulitan Sebentar guys Kalau kita melihat dalam video ini Tarik yang sama ataupun pada bulan yang sama Malaysia melawan Papua New Guinea guys Sedangkan Papua New Guinea rankingnya yang agak ke bawah ya Dan Indonesia pada bulan yang sama Akan melawan dengan Palestina dan juga Argentina Saya sebagai penggemar sepak bola Saya mesti akan memilih Kita pun menonton Aksi yang lebih tinggi levelnya guys Kalau kita melihat di Indonesia Walaupun mungkin tiketnya sedikit mahal ya Namun Kepuasan itu perlu Ditunaikan guys Ayo Kita tembak lagi video ini Sulitan untuk mencari lawan bagi timnas Malaysia Apalagi Yaman yang jadi calon lawan mereka akhirnya mengundurkan diri Dengan waktu yang mepet Tim Harimau Malaya akhirnya harus mencari tim yang tidak sekuat Yaman Hasilnya Papua New Guinea dan Kepulauan Salomon dipilih jadi opsi terbaik Di sisi lain Supporter timnas Malaysia banyak yang berbondong-bondong datang ke Indonesia Untuk menyaksikan dua pertandingan timnas Indonesia di FIFA Matchday Dilansir dari situs MSC Johor ID Banyak supporter timnas Malaysia yang akan menyaksikan pertandingan timnas Indonesia Versus sang juara dunia Argentina Lantaran tim kebanggaannya Malaysia hanya bisa bertanding dengan klub-klub yang rankingnya di bawah mereka Banyak supporter Malaysia yang beralih serbu GBK untuk menyaksikan FIFA Matchday Timnas Indonesia Terkait masalah ini Pelatih Malaysia Kim Pan Gonbuka suara usai supporter Malaysia lebih memilih ke Indonesia Daripada menonton tim kebanggaannya sendiri Pelatih asal Korea Selatan itu ungkapkan rasa kekecewaannya kepada supporternya sendiri Begini ujarnya Ini adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh kami Sudah jelas Malaysia juga mengadakan FIFA Matchday melawan Papua ini dan Kepulauan Salomon Kenapa kalian para pendukung kita yang diharap-harapkan untuk memenuhi stadion di laga sendiri Malah memenuhi laga pertandingan orang Sudah jelas Indonesia adalah rival kita Kenapa kalian bisa pecundangi Malaysia Saya kecewa pada kalian Ujar Kim Pan Gon dilansir dari media mscjohor.id Menurut admin mungkin supporter Malaysia datang ke Indonesia hanya ingin melihat Lionel Messi dan kawan-kawan ya guys Menurut kalian bagaimana guys? Ramaikan di kolom komentar ya guys Demikianlah video daripada channel Boss Liga guys Pada saya video ini cuba memperlihatkan kepada kita Perkembangan terkini dunia sepak bola guys Yang mana mana-mana tim pada ketika ini Coba berusaha untuk meningkatkan kualitas permainan kepada semua tim nasional guys Terlihat dalam video ini fansnya Malaysia guys Berbunung-bunung ke Indonesia guys Ada apa sebenarnya? Apa yang berlaku? Kenapa dan mengapa fansnya Malaysia berbunung-bunung ke Indonesia? Kuncinya ataupun puncanya adalah Apabila Indonesia memilih lawan yang terkuat di dunia guys Itu Indonesia versus Argentina Indonesia versus Palestina Kedua-dua tim ini merupakan tim yang kuat di dunia guys Antara tim yang paling kuat sekali ini adalah Argentina Fansnya Malaysia ramai yang mengidolakan Messi guys Messi menjadi tarikan utama dalam laga ini guys Dan mereka mengharapkan agar dapat bertemu secara live dengan Messi guys Ini adalah salah satu punca kenapa fansnya Malaysia berbunung-bunung ke GBK Indonesia guys Dalam siang sama, pelatih posokan sepak bola Malaysia, Kim Pang Kun Cuba untuk memancing emosi fans Malaysia dengan mengadakan perlawanan dengan posokan daripada Eropa Namun tidak menjadi guys Yang menjadi, Malaysia akan bertemu dengan posokan Papua New Guinea Biar saya pelawanan friendly ini tidak masalah guys Namun apabila dia bersamaan dengan tariknya pelawanan antara Indonesia dan juga Argentina Pasti dan sudah pasti Stadium National Bukit Jalil pasti akan posong guys Mungkin ada tapi tidaklah semeriah Karena kebanyakan penyokong ataupun fans fanatik sepak bola Mereka pasti akan ke Indonesia guys untuk melihat bagaimanakah kekuatan Argentina Membukah Indonesia menahan serangan amukan Messi di pelawanan friendly Messi ini guys Di Indonesia mereka menantikan dua tarik keramat guys Pada 14 Juni, tim Indonesia akan berlawan dengan Palestina Ini merupakan uji coba yang pertama Dan pada tanggal 19 merupakan uji coba yang paling berat guys Apabila mereka menentang Argentina Pada pendangan anda Apakah tim Indonesia berjaya untuk mengimbangi kekuatan Palestina Ataupun dapat mengalahkan Palestina Apakah tim Indonesia dapat mengimbangi kekuatan serangan Dan juga dapat menembusi pertahanan Argentina guys Sekiranya anda mempunyai pendangan sendiri terkait dengan video ini Anda boleh komen di bawah Sekiranya anda mempunyai idea ataupun apa-apa komen tentang video ini Anda boleh komen di bawah Sekian, jumpa lagi di next video Majulah Soekan Untuk Negara Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax